Pemadaman Pemadaman terkendala akses jalan yang sempit menuju titik api. Petugas terpaksa memanfaatkan air parit untuk bisa memadamkan api. Hingga saat ini penyebab terjadinya kebakaran masih diselidiki. Kebakaran terjadi saat listrik padam dan rumah tersebut sudah lama ditinggal pindah penghuninya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, Ainews melaporkan.